Hei ho guys, balik lagi bersama channel R3 TV dan kali ini kita akan merangkum cerita yang berjudul Mother Job yang rilis pada tahun 2017. Film ini bercerita seorang pria muda yang memiliki kekasih yang tidak lain adalah ibu dari temannya sendiri. Sebelum melanjutkan lebih jauh, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami lainnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Hyun. Ia merupakan seorang pengangguran yang sedang kesusahan dan sedang bingung akan pergi kemana. Karena tak mempunyai uang, ia pergi menemui temannya di sebuah bar. Temannya tersebut bernama Min Seo. Mereka lalu mengobrol dan berbincang bersama. Setelah itu Hyun pergi ke sebuah tempat karaoke untuk melamar sebuah pekerjaan. Karena tempat tersebut sedang mencari seorang pegawai dan Hyun pun diterima untuk bekerja. Keesokan harinya pun Hyun mulai melakukan pekerjaannya. Lalu saat Hyun membersihkan toilet, datanglah seorang wanita mabuk yang sangat seksi. Wanita seksi itu bernama Yu San. Ia kemudian mengganggu dan menggoda Hyun. Di sini terlihat Yu San nampaknya tertarik dengan Hyun. Ketika Hyun sedang duduk di lobi bersama dengan bosnya, ia langsung disuruh untuk memeriksa room nomor 3. Saat masuk ke room tersebut, ia kaget melihat Yu San yang sedang bercocok tanam dengan seorang pria. Dengan keadaan gugup, mereka menyuruh Hyun untuk keluar. Karena room mereka akan dibersihkan, pria itu langsung memasukkan uang ke dalam gunung empuk Yu San. Ketika Hyun sedang membersihkan ruangan itu, Yu San kembali menggoda dan merayu Hyun. Yu San pun memberikan uang kepada Hyun yang diberikan oleh pria yang bersamanya tadi. Esok harinya, terlihat Hyun yang baru saja bangun. Ia lalu membayangkan dirinya dan Yu San sedang melakukan bercocok tanam. Dan tak lupa ia pun melakukan senam lima jari pagi hari. Siangnya Hyun pun pergi makan-makan bersama temannya di sebuah restoran. Yang ternyata, salah satu di antara mereka adalah mantan Hyun. Setelah selesai makan dan minum bersama, mantannya tersebut terlihat sangat mabuk. Hyun pun pergi membawa ke rumahnya. Akan tetapi ia tak tahan melihat bodi mantannya yang bohai sedang tertidur. Tak lama setelah itu, mereka pun melakukan bercocok tanam. Setelah bangun, mantannya kaget karena pakaiannya yang telah terbuka. Ia kemudian mengatakan, Hyun tak boleh lagi menyentuhnya. Dikarenakan mereka tak berpacaran lagi. Scene berlanjut, terlihat Hyun telah berada di tempat kerjanya. Di sini Yu San menjadikan Hyun untuk menjadi pelayan pribadinya. Di mana, ia menyuruhnya untuk membeli stoking, memijatnya, sampai mengantarkannya pulang. Yang di mana membuat hubungan mereka semakin dekat. Esoknya, Min Seo mengunjungi Hyun ke tempat kerjanya. Di sini, ia berterima kasih kepada Hyun karena telah mengantarkan ibunya semalam. Karena semalam ia melihatnya. Hal itu pun membuat Hyun kaget. Lalu saat Yu San datang dan menyapa Hyun, terlihat Hyun tak meresponnya. Ia langsung masuk ke sebuah room, dan melihat anaknya yang sedang tertidur karena mabuk. Ia pun sadar, karena hal itulah yang membuat Hyun tak merespon dirinya. Ia lalu pergi menemui Hyun dan membicarakan hal tersebut, karena bingung harus berkata apa. Yang kenyataan Hyun adalah teman anaknya. Yu San pun langsung pulang ke rumahnya. Saat sedang di rumah, Yu San kaget melihat Hyun yang datang mengantar Min Seo yang sedang mabuk berat. Setelah mengantar Min Seo masuk ke dalam kamarnya, mereka kemudian mengobrol bersama. Di sini, Yu San menceritakan hidupnya kepada Hyun, di mana ia telah lama bercerai dengan suaminya. Mendengar hal itu, Hyun pun berusaha untuk menenangkan Yu San, lalu ia mengatakan bahwa ia menyukainya. Mereka berdua pun akhirnya berpacaran. Esoknya, terlihat Hyun yang ternyata telah menginap di rumah Yu San. Mereka bertiga pun sarapan bersama. Setelah selesai sarapan, Hyun pun mengajak Yu San untuk pergi jalan bersama. Mereka kemudian pergi ke sebuah taman dan menikmati hari itu layaknya kekasih. Malam harinya, mereka kembali lagi ke rumah. Hyun yang tak melihat Hyun Seo tak ada di rumah, langsung masuk ke dalam kamar Yu San. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan bercocok tanam. Ike-Ike-Ike-Ike Kimoji Esok harinya, Min Seo pun pulang dan membawa pacar barunya, yang ternyata pacarnya tersebut adalah mantan Hye Yun. Lantas hal itu membuat mereka berdua kaget. Setelah memperkenalkan pacarnya, Min Seo langsung membawa pacarnya ke dalam kamar. Tak lama setelah itu, mereka langsung melakukan adegan hot-hot-hot. Sementara itu, Hye Yun terlihat datang menggoda Yu San yang sedang memasak di dapur. Tak lama setelah itu, mereka pun juga melakukan hot-hot-hot-hot. Setelah bercocok tanam, Yu San langsung masuk ke kamar anaknya untuk mengajaknya makan. Akan tetapi dikarenakan Min Seo dan pacarnya itu baru selesai melakukan mantap-mantap. Terlihat pacarnya Min Seo masih menyimpan susuka NTL dalam mulutnya. Karena terpaksa ia pun menelannya dan menjawab ajakan ibunya Min Seo. Mereka berempat pun makan malam bersama. Singkat cerita, Hye Yun pun menjalani hari-harinya seperti biasanya. Lalu saat memeriksa room di tempat kerjanya, ia menemukan bosnya yang sedang menggodai Yu San yang sedang menangis. Ketika bosnya pergi, ia langsung menanyakan kenapa Yu San menangis. Namun Yu San tak menjawabnya. Scene berlanjut, saat Hye Yun hendak pulang, ia mendengar jeritan di salah satu ruangan, yang ternyata bosnya sedang memaksa Yu San untuk melakukan mantap-mantap dengannya. Ia langsung memukul bosnya hingga pingsan. Di sini, Hye Yun langsung bertanya apa yang telah terjadi pada Yu San, dan akhirnya Yu San menceritakan semuanya kepada Hye Yun. Di mana, ia sedang terlilit utang dan terpaksa harus bekerja seperti itu. Mendengar hal itu, Hye Yun bingung dan tak bisa mengatakan apa-apa. Saat larut malam, Hye Yun keluar dari kamar dan mengecek Min Seo. Setelah itu, ia pergi ke kamar Yu San. Di sini, Hye Yun mengatakan, akan tetap terus menemani Yu San apapun keadaannya. Tak lama setelah itu, mereka melakukan mantap-mantap hot-hot ike-ike. Keesokan harinya saat Hye Yun bangun, ia melihat Yu San yang sudah tak ada di rumah. Ia lalu pergi ke tempat kerjanya untuk mengecek Yu San, yang ternyata Yu San sedang diwik-wik paksa oleh dua pria yang datang menagi utang kepadanya. Hal itu pun membuat Hye Yun sangat kesal dan marah. Ia langsung pergi mengambil sebuah pisau, dan membunuh pria-pria itu, yang membuat ia pun ditangkap oleh polisi dan dipenjara. Di akhir film ini, terlihat Yu San yang sedang sendirian di rumahnya, terlihat ia tersenyum sendiri mengingat kebersamaannya bersama Hye Yun. Film pun selesai, jangan lupa tinggalkan tombol like dan jangan lupa subscribe guest.